Intro Sebelum kita lanjutkan dialog kami akan mengajakkan bergabung bersama dengan rekan kami Ada Selly Alexandra yang sudah berada di posko pemenangan Nanti akan bergabung bersama kita Maria Tapi kita hadirkan terlebih dahulu ini kabar mengenai calon gubernur Jawa Tengah Nomor urut 1 Andika Perkasa yang menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Lempong Sari Semarang Jawa Tengah Kalau kita lihat pemirsa paslor nomor urut 1 Pilkada Jawa Tengah Andika dan wakilnya Hendrar Prihadi atau Hendi menggunakan hak pilih mereka di tempat yang sahabat Usai mencoblos Andika dan Hendrar Prihadi tidak melakukan pemantauan secara khusus Agar tidak mengganggu jalannya pemungutan suara yang sedang berlangsung Walaupun kita mayoritas artinya pedi perjuangan mayoritas tapi kan juga persentasenya berapa dari seluruh jumlah penduduk Kalau tidak salah persentasenya untuk 27% Kira-kira lebih kurang ya Nah jadi itu situasinya Jadi ya kita merasa sangat berterima kasih Walaupun tertinggal startnya disitu Tapi secara perlahan kita berusaha maksimal Sampai dengan ya akhirnya kita bisa kira-kira seimbang Sementara itu pemirsa calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjar Sari Kota Solo Ahmad Lutfi tiba di TPS 1 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjar Sari Kota Solo pada Rabu Siang Lutfi mengambil kertas suara dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara Dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taji Yasir Untuk hasil penghitungan Pilgub Jawa Tengah 2024 Lutfi menyerahkan pilihan kepada masyarakat Namun Lutfi optimistis dengan semua usaha yang telah dilakukan Ini adalah tahapan inti yang semuanya masyarakat Jawa Tengah Akan menyampaikan aspirasinya di seluruh TPS yang kita lakukan Tentu saya dengan Guus Yassin berharap Masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan pimpinan yang dia punya Sehingga siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah yang ke depan Adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah Biasa saja Tentu saya sudah kita lalui Semuanya segala daya upaya ikhtiar sudah kita lakukan Tinggal masyarakat nanti yang akan menilai Tapi optimis ya? Itu baru optimis Ya, Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasir unggul versi hitung cepat di Pilgub Jawa Tengah Kami akan ajakannya langsung bergabung ke posko pembenangan Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasir Sudah ada kan kami ada Celia di sana Celia Ya, Maria, Andro dan juga Pemirsa saat ini memantau langsung di posko pembenangan Jalan DI Panjaitan nomor 81 Semarang Jawa Tengah Memang sejak versi hitung cepat yang tadi sudah ditampilkan beberapa stasiun televisi Salah satunya melalui TV One kita lihatkan bersama Ada empat lembaga survei yang sudah merilis Kurang lebih sekitar 58% yang didapati dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasir Tentu saja ini masih berdasarkan dengan proses hitung cepat Saat ini di posko pembenangan para relawan sudah mulai berdatangkan untuk nantinya sama-sama Mungkin saja mendengarkan konferensi pers yang akan disampaikan oleh pasangan nomor urut dua Yakni Apat Lutfi dan juga Taji Yasir Ya, nanti akan disampaikan Kurang lebih sekitar setelah maghrib Sekitar pukul 6 nantinya akan disampaikan konferensi pers langsung Ya, dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pasangan nomor urut dua Saat ini kami membantau Pemirsa Memang tadi kami sempat mendapatkan informasi langsung Yang disampaikan oleh tim pakar hukum Dari Ahmad Lutfi Taji Yasir Yang juga membantau beberapa TPS-TPS yang ada di Jawa Tengka Memang dari tim pakar hukum ini mengatakan bahwa Ahmad Lutfi Taji Yasir ini unggul di beragam kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengka Namun ada tiga kabupaten yang memang tidak diungguli oleh pasangan nomor urut dua ini Yakni untuk Sembarang, kemudian Surakarta dan juga Bagelang Yang kita ketahui bersama ini Sembarang adalah basis dari wakil calon gubernur Dari pasangan nomor urut satu yakni Hendi Namun kami masih memantau datanya pasangan nomor urut dua Yakni Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasir Yang memang informasi yang kami dapatkan Pemirsa Gus Yasir Ini tadi sudah meluncur menuju ke Jawa Tengka Ini setelah menggunakan hak suaranya di rebang Karena kita ketahui bersama memang Gus Yasir ini baru pulang dari Bekah pada pagi hari tadi Dan langsung menunjukkan rebang untuk menggunakan hak suaranya Untuk memilih di rebang dan juga kami masih menunggu datanya Ahmad Lutfi nantinya datang di posko pembedakan untuk melakukan konferensi pers Sementara demikian saya kembalikan ke studio Mari ada juga Andro Baik, Shaly Alexandra menggabarkan langsung dari posko pemenangan Ahmad Lutfi Taji Yasir di Semarang, Jawa Tengah Kita langsung ke Prof Burhan melihat perang bintang yang tersaji di Jawa Tengah Sepertinya Andika Perkasa Ini sama hasilnya kami tampilkan indikator dan juga LSI Mas Seperti yang terlihat di gambar selisihnya signifikan Star statistic karena margin of errornya 1% plus minus Artinya Hampir-hampir mirip ya hasilnya Mirip ya Artinya Ahmad Lutfi Gus Yasin secara meyakinkan mendapatkan perolehan jauh dari Andika Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Lutfi dan Gus Yasin itu unggul bahkan lebih lebar Ketimbang prediksi survei-survei di awal November Tetapi setelah Pak Jokowi turun gunung, kampanye di beberapa titik Di Banyumas, di Tegal, di Gerobokan, di Blora, di Klaten, di Solo, di Semarang Kemudian efek Jokowi punya dampak positif ya Untuk melebarkan ya perbedaan elektabilitas antara Pak Lutfi dengan Pak Andika Ini bukti nyata juga men versus mesin yang Anda sampaikan tadi Itu yang saya tulis bagi-bagi Men di sini ada Jokowi nih Karena exit poll kan kita sudah punya ya Jadi sebenarnya saya atau Mas Aji itu sudah punya angka exit poll-nya pagi-pagi itu Tapi kita kan punya semacam constraint ya Karena KPU melarang mengeluarkan data elektabilitas Sebaik prediksi quick count apalagi exit poll sebelum jam 15.00 Jadi akhirnya kita hanya main spill kan Main kode-kode kan Nah mesin di sini kan merujuk pada mesin partai PD Perjuangan Karena PD Perjuangan unggul di Jawa Tengah perolehan 27% Dan panteng Sementara Pak Jokowi itu punya daya personal kuat di Jawa Tengah Jadi basis Pak Jokowi itu paling kuat di Jawa Tengah Ini berbeda dengan misalnya di Jakarta dimana approval Pak Jokowi waktu beliau menjadi presiden itu tidak setinggi di Jawa Tengah Nah di Jawa Tengah pernah 90% approval ratingnya Di Jakarta itu rata-rata 50-60% Nah ini yang membedakan mengapa efek Pak Jokowi itu lebih terasa di Jawa Tengah ketimbang di tempat lain Meskipun Pak Jokowi juga memberikan dukungan ya kepada Ridwan Kamil Tetapi kan Pak Jokowi tidak kampanye buat Ridwan Kamil ya Nah ini lagi-lagi menunjukkan bahwa faktor men itu lebih menentukan dalam konteks pilkada secara langsung Dan ini pula yang menjelaskan Meskipun Mas Prang hanya didukung oleh satu partai parlemen Itu bisa mengalahkan koalisi besar di belakang Ridwan Kamil Itu kan ibarat David versus Goliath ya Tetapi David ternyata bisa menunjukkan taringnya di Jakarta dimana PD Perjuangan bukan partai pemenang Kemudian dikroyok sama semua partai yang berada di belakang Ridwan Kamil Nah ini lagi-lagi menunjukkan bahwa mesin, mesin partai Kalau ternyata tidak mendapatkan calon gubernur, calon kepala daerah yang kuat Itu juga akan kelabahkan dia Maksud kami kenapa merahnya partai bisa redup gitu Mas? Bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu? Faktor endosmennya besar sekali Mas ya Bukan suatu basis wilayah yang main-main ini Mas Dan pertama memang ini kali pertama PD Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah Sebelumnya selalu menang Jadi siapapun calon yang diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang Misalnya Pak Bibit diusung oleh PD Perjuangan menang Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranau oleh PD Perjuangan Waktu itu elektabilitasnya di bawah Tapi mengejar karena kekuatan partai Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranau 2013-2018 Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama Buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 kemarin Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah Tapi setelah berduet dengan Gibran Itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan Jangan lupa Ayah 2004 putaran pertama Waktu itu Pak SB menang di mana-mana Di Jawa Tengah yang menang masih Ibu Mega Jadi lagi-lagi kekuatan mesin partai Itu menunjukkan kekuatannya pada saat itu Tetapi belakangan tingkat kedekatan pemilik terhadap partai merosot Jadi kurang lebih hanya 12% Masyarakat yang dekat dengan partai 88% masyarakat itu liar tuh Mengambang kemana-mana Dia bisa pindah ke lain hati dengan mudah Ini kedekatan partai dengan masyarakat dalam hal ini pemilihnya ini hanya berlaku untuk PDI dan juga Jokowi Atau untuk partai lainnya? Umum, secara umum ya Jadi secara umum partisen voters kita itu sangat kecil Dan itu yang membuat orang bisa mudah pindah ke lain hati Mas Haji? Iya, soal Jawa Tengah Saya setuju sama Mas Burhan ya Faktor Jokowi efek Kalau pasca sebelum ya Kalau kita lihat secara timeline Sebelum Pak Jokowi mundur Atau selesai masa jabatan sebagai presiden Memang orang sudah membaca bahwa di Jawa Tengah Pak Jokowi mendukung pasangan Pak Lutfi Tapi waktu itu masih dalam bentuk bayang-bayang Sebelum Pak Jokowi turun Tapi pasca selesai Pak Jokowi Kita lihat ya apalagi tren survei yang menunjukkan bahwa Posisi kedua kandidat semakin ketat Pak Jokowi kemudian mulai turun Di beberapa titik yang kita lihat memang turunnya pun sangat terukur ya Sangat terhitung secara kalkulasi Kalkulasi secara elektoral Turun di daerah-daerah battleground Dan terbukti bahwa turunnya Pak Jokowi mampu mengubah dukungan ya Dari mereka yang mungkin sebelumnya belum memilih Akhirnya memilih pasangan Pak Ahmad Lutfi ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Memang kalau kita hitung mesin PDIP Di pilkada kali ini Memang agak berbeda dengan pilkada 2013 Ketika mengantar pasangan Pak Ganjar waktu itu memenangkan pilkada ya Karena saat itu pilkadanya belum serentak ya Sehingga PDIP waktu itu kita lihat sangat fokus Sangat masif Melakukan kerja-kerja kampanye ya Bahkan hampir semua petinggi partai turun ke Jawa Tengah Bahkan Ibu Kuan sendiri ya Sebagai komando Apa namanya Relawan atau tim pemenangan di Jawa Tengah Sedangkan pemilu kali ini Selain faktor tadi Ada Pak Jokowi yang punya kekuatan endorsement Yang bisa membongkar kantong-kantong PDIP Saya juga melihat bahwa Militansi ataupun soliditas dari mesin PDIP Juga tidak se-efektif pilkada di tahun 2013 Apakah ada pengaruh sosok yang diambil bukan Maksud kami bukan jenjang dari pemerintah Dari DPRD setempat Diambil dari luar Wilayah tiba-tiba dimasukkan ke Jawa Tengah Sehingga potensi itu kecil Memang secara waktu Ini juga bukan waktu yang ideal Bagi partai politik Untuk mengusung Seorang calon yang belum dikenal luas Di satu daerah Untuk maju berkontestasi Dengan lawan yang Dilihat dari survei Memang sudah cukup powerful ya Pak Lufi sebelum masuknya Pandika Memang rata-rata survei menunjukkan Elektibilitasnya cukup besar Sehingga memang waktu untuk mengejar juga Sangat pendek ya Apalagi tadi kita lihat Secara popularitas masih jauh ya Dia harus mengejar popularitas Belum lagi dengan mesin politik yang belum Efektif bekerja Untuk bisa memaksimalkan dukungan Minimal ya dari Pemilih PDIP sendiri Variable wakilnya mas? Mas Buruan mungkin? Untuk di Jawa Tengah? Ya Pertama Untuk Pak Andika Pada dasarnya Beliau memulai start yang sangat terlambat Jadi beliau baru muncul di bulan Agustus Pada saat dinominasikan oleh Ibu Mega Dan kampanye Pilkada Serentak sekarang Itu kan terlalu mepet Jadi kalau misalnya Startnya terlambat Apalagi orang baru gitu ya Apalagi orang baru ya Itu tidak mudah Tapi jangan lupa Pak Andika ini mendapatkan 41 persen lebih Sementara kekuatan PDI berjuangan 27 persen Artinya Beliau punya Punya kekuatan personal juga Apalagi mantan Pak Lima TNI ya Jadi suara PDI perjuangan itu Tidak seluruhnya bocor Solid Tetapi relatif gagal Untuk mendapatkan dukungan Di luar dari pangsa pasar PDI perjuangan Karena tadi PDI perjuangan meskipun menang Hanya dapat 27 persen di Jawa Tengah Dan sendiri juga menguntung Dan sendiri Artinya Wakil itu sebaiknya memang berasal Dari partai lain Atau berasal dari tradisi politik lain Di luar dari kalangan nasionalis Nah kebetulan Dua-duanya ini kan Berasal dari kantong Politik yang sama Kelompok nasionalis Mas Hendi Kader PDI perjuangan dari bawah Wali kota Semarang Tetapi jangan lupa Jawa Tengah ini selain Kandangnya Banteng Adalah kandangnya kaum Nadin Nah ini yang tidak direpresentasikan Oleh paket Andika Hendi Sementara Gus Yasin Beliau adalah putra dari Al-Mahufullah Kiai Memun Zuber Kemudian juga mantan Wakil Gubernur Dengan approval ratingnya juga cukup lumayan ya Gimana Dengan approval rating Dari juga lumayan tinggi kan Terpilih sebagai anggota DPD Dengan suara terbanyak Itu diambil sama Lutfi Jadi pak Lutfi pintar Dia mencium bahwa Kalangan Hadin Perlu representasi Politik Sebagai orang nomor dua Dan di wilayah-wilayah Tadi data kuikam Di wilayah-wilayah santri Kemenangan pak Lutfi jauh lebih telak Jadi sebenarnya Bukan hanya faktor pak Jokowi Kontribusi Gus Yasin Cukup besar Dalam mengantarkan pak Lutfi Unggul dengan Perolehan signifikan Di atas pak Andika Oke Menarik untuk kita bahas juga Beberapa daerah lain ya Andro Tapi kita harus Jadat lebih dahulu Pemirsa Pemimpin daerah terpilih Akan kembali untuk Anda Sesat lagi